Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tanya Kisah Muslim Kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Kami doakan agar masuk surga Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang 5 jenis mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam Mari simak penjelasannya 1. Mahar berupa barang haram Mahar berupa barang haram Yang haram dalam Islam Seperti minuman beralkohol, narkoba, atau benda lain yang dilarang agama Tentu tidak diperbolehkan Islam menekankan bahwa Segala bentuk mahar harus dalam bentuk bermanfaat 2. Mahar dengan tujuan riak atau pamer Mahar yang diberikan dengan tujuan untuk pamer atau riak Dilarang dalam Islam Mahar seharusnya diberikan dengan niat ikhlas Dan untuk menghormati mempelai wanita Bukan untuk menunjukkan kekayaan atau status sosial 3. Mahar yang mengandung unsur kemaksiatan Mahar yang mengandung unsur kemaksiatan atau yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat dosa Juga tidak diperbolehkan Contohnya, mahar berupa tiket ke tempat hiburan yang tidak islami atau barang-barang yang mendukung perbuatan dosa 4. Mahar yang merugikan salah satu pihak Mahar yang terlalu memberatkan dan merugikan salah satu pihak Baik secara finansial maupun emosional Dilarang dalam Islam Mahar haruslah sesuatu yang mudah dipenuhi dan tidak menyulitkan salah satu pihak 5. Mahar yang disyaratkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal Mahar yang disyaratkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal atau mustahil dipenuhi Seperti jumlah uang yang sangat besar atau permintaan barang yang tidak ada Juga tidak diperbolehkan Mahar seharusnya realistis dan dapat dipenuhi dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tanya Kisah Muslim Dalam agama Islam, pernikahan diatur oleh aturan Aturan yang jelas untuk melindungi kehormatan dan kebahagiaan individu Namun, ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang secara tegas dalam Islam Dalam video kali ini, mari kita bahas 5 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam Agar kita dapat memahami batasan dan etika yang ditetapkan oleh agama kita Mari kita mulai Pertama, pernikahan dengan orang yang masih dalam ikatan perkawinan Dilarang bagi seseorang untuk menikahi orang yang masih dalam ikatan perkawinan Dengan orang lain tanpa adanya perceraian Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan keadilan dalam agama Islam Kedua, pernikahan dengan kerabat yang terlalu dekat Islam melarang pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah Atau hubungan keluarga yang terlalu dekat Seperti pernikahan antara saudara kandung atau antara orang tua dan anak Ketiga, pernikahan dengan orang kafir Dilarang bagi seorang muslim untuk menikahi orang kafir yang tidak memeluk agama Islam Hal ini karena pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang cinta Tetapi juga tentang kesamaan keyakinan dan nilai-nilai yang sama Keempat, pernikahan dengan orang yang murtad Islam juga melarang pernikahan dengan orang yang murtad atau meninggalkan agama Islam Pernikahan dengan orang yang tidak lagi memeluk Islam dapat mengarah pada konflik dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga Kelima, pernikahan yang melanggar batasan kebijakan sosial dan hukum Islam Islam melarang pernikahan yang melanggar batasan kebijakan sosial dan hukum Islam Seperti pernikahan yang melibatkan praktek zina, pernikahan paksa, atau pernikahan di bawah usia yang ditetapkan Itulah 5 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam Meskipun cinta adalah elemen penting dalam pernikahan Penting untuk memahami dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama kita Untuk melindungi kehormatan dan kebahagiaan kita Terima kasih telah menonton Jangan lupa share video ini Like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh